Sampai jumpa di video selanjutnya Ada apa, Tara? Mas Manu, aku sangat khawatir. Aku takut kehilangan kamu, Mas. Berjanjilah padaku, kau tidak akan meninggalkan aku, Mas. Tara, kamu jangan khawatir. Tenang saja. Kita nggak akan pernah berpisah lagi selamanya aku adalah milikmu, Tara. Aku harus segera selesaiin tugasku. Mas, Mas. Bangun. Selamat pagi. Ini sudah pagi, sayang. Kamu mau kuambilkan minum? Akan kuambilkan, ya? Matanya, matanya mengeluarkan cahaya merah. Seperti permata merah di lima yang dimaksud oleh Pak Chandra. Jangan-jangan Tara adalah jelmaan permata merah di lima. Oh, iya, 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 iya. Batu merah di lima sudah ada di rumah ini. Saya... Pak! Eh, kamu yang apa-apa ini? Bikin kakin orang aja. Enggak. Papa ngomong apa barusan? Permata merah di lima. Permata apa sih, Pak? Shhh... Jangan keras-keras ngomongin soal itu. Mama, mulai sekarang, Papa minta kamu awasi yang namanya Iksan dan Tara. Oke? Kenapa mesti diawasin? Emang mereka kenapa, Pak? Mama mau jadi orang kaya apa enggak? Makanya ikuti semua omongan Papa. Oke, mulai sekarang kamu awasi gerak-gerak Iksan dan Tara. Jangan sampai ketahuan. Hati-hati. Oke, jangan ketahuan. Oke, 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 oke. Oke, oke, Pak. Oke. Pemata merah di lima itu sudah ada di rumah ini. Sekarang persoalannya adalah... Bagaimana aku mendapatkan permata merah di lima itu? Mereh. Mereh juga ya, Mereh semua. Mereh rapih. Nyah, sarapannya udah siap semuanya. Munggu. Iya. Mbak Jum, panggil Isyan, ya. Suruh sarapan sama-sama. Njehnya? Ya udah nyonya, udah bawa lagi ya. Den Iksan, Nantara, dibanggil nyonya ke bawah. Sarapannya udah siap. Iya, terima kasih. Sini ikut saya. Salah saya apa, Nantara? Tara, kenapa kamu tamar bojong? Emang salah apa dia? Karena dia masuk ke kamar tanpa ketuk pintu lebih dulu. Dan dia tidak boleh melakukan itu. Pembantu tidak boleh melakukan itu. Beraninya kamu, Nadine. Beraninya kamu menghentikan aku. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu berbuat kasar di rumah ini terhadap satu orang pun yang ada di sini. Termasuk bojong ataupun atun. Tapi mereka cuma pembantu di sini. Walaupun dia pembantu, bukan berarti kamu bisa semena-mena terhadap mereka, Tara. Walaupun gak punya sopan santun. Bojong udah biasa masuk kamar Isan tanpa harus ketuk pintu. Kalau kamu gak suka caranya bojong, kamu bisa bicara dengan dia baik-baik tanpa harus kamu berbuat kasar terhadap dia. Oh, dengar ya. Selama aku ada di rumah ini, peraturannya berubah. Semuanya harus mengikuti peraturanku. Dan kamu, Nadine. Karena kamu udah berani sama aku, mulai sekarang kamu akan kerja di rumah ini. Oke? Tunggu, tunggu, tunggu. Nadine, kamu tetap di sini. Tara, berani sekali kamu nyuruh Nadine seperti pembantu. Nadine ini sudah saya anggap anak saya sendiri. Kamu gak berhak menyuruh-nyuruh dia kayak begini. Oh, gitu ya? Kalau ibu memang segitu sayangnya sama Nadine, berarti ibu udah gak perlu Isan lagi kan? Berarti kami pergi aja dari sini. Alasanku bertahan di sini adalah karena ibu. Tapi kalian gak tahu terima kasih. Yaudah, aku akan pergi dengan suamiku. Dan kau tahu? Aku dan suamiku akan pergi jauh dari kalian semua. Ayo pergi, Mas. Ayo. Jangan, Isan. Jangan pergi. Mama kamu masih membutuhkan kamu. Jangan tinggalin mama kamu, Isan. Aku akan turuti semua apapun yang berhubungan dengan Tara. Tapi kamu jangan pergi. Nadine, kenapa kamu bicara dengan Tara seperti itu? Sekarang kamu menunduk dan cium kakinya. Kamu minta maaf padanya sekarang juga. Semua ini aku lakukan demi suamiku dan keluargaku. Aku berharap kamu bisa kembali lagi di pelukanku, Isan. Kamu minta maaf padanya. Kayaknya aku mau sarapan di kamar aja deh. Sama suamiku. Jadi kamu antri makanannya ke kamar aja ya. Cepat. Ayo sayang. Sayang. Aku sangat merindukanmu. Dia bawain sarapan buat kita. Oh, apa ini? Roti? Oh, enggak, enggak, enggak. Aku sama Mas Manu enggak mau makan roti. Jadi tolong ganti menu-nya ya. Makasih. Jangan khawatir sayang. Nanti sarapannya dibawain ya. Itu dia sarapanmu, Mas. Apa itu? Oh, coba aku lihat ya. Jus? Keliatannya enggak segar. Aduh, ya ampun, jatuh. Aduh, gimana nih? Nadine, bagaimana ini? Nadine, tolong bersihin ya. Jangan sampai kaki aku sama Mas Manu kena beling ini. Jadi bersihkan semuanya sekarang. Cepat! Masih ada tuh. Makasih ya. Non. Non Tara enggak mau juga buburnya, Non. Iya, dia enggak mau. Biar Mbok Jum bikinin nasi goreng aja ya, Non. Makasih ya, Mbok. Mending Non ke bawah aja bareng nyonya. Sarapan di sana. Gimana saya mau ke bawah? Enggak mungkinlah Tara mau saya ada di bawah untuk makan bareng bersama mereka. Non, mending Non ke bawah aja bareng nyonya sambil nungguin nasi gorengnya jadi ya, Non. Nadine, duduk sini. Tidak sarapan? Iya, Ma. Mumpung Tara enggak ada. Kok ada ya perempuan? Kelakuannya kayak nenek hampir gitu. Siapa suruh kamu duduk di situ? Tempat kamu bukan di situ. Terus mana sarapan buat aku sama Mas Manu? Kenapa belum dianterin juga? Saya sama Mas Manu sampai harus keluar kamar. Masih dibuatin sama Mbok Jum. Apa yang kamu masak ini? Ini Mbok Jum bikinnya nasi goreng. Tunggu. Biar aku cobain dulu rasanya enak apa enggak. Aku suapin kamu ya. Kamu cicipin. Ayo. Aku harus tahan kecemburuan ini. Aku yakin ini enggak akan lama. Oke, sekali lagi ya. Ngapain kamu masih di sini? Sana ke belakang. Ayo Mas, makan lagi ya. Ayo. Non, 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 din yang sabar ya. Orang sabar itu disayang sama Gusti Awla, non. Benar itu, non. Sabar ya, non. Sabar. Makasih ya, Mbok. Matu, terima kasih. Iya. Lumayan ya rasanya. Kok kalian enggak makan nasi goreng juga? Ayo. Enggak usah, enggak usah. Makasih. Oh, yaudah. Setelah semua sandiwara yang aku jalanin. Sekarang aku harus bisa lihat dengan jelas kalau Tara itu sebenarnya jahat. Ishan. Ayo, tambah lagi ya. Nih, aku ambil. Sudah, 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 sudah. Tara, aku, aku sudah kenyang. Kamu yakin? Iya. Benar, kamu enggak mau tambah. Terima kasih. Sayang, kamu kenapa sih? Hmm, ada apa? Hei, katakan ada apa. Perempuan ulang itu lagi ngintip. Aku tahu, aku harus bikin dia lebih cemburu lagi sekarang. Ini semua ujian buat aku. Supaya aku jadi lebih kuat. Hmm, sayang, suapin aku jeruknya ya. Ayo, sayang. Aduh, ini rasanya pedas. Tersiksa rasanya lihat semua ini. Tapi, asal aku bisa ada di dekat kamu. Aku rela jalanin semua ini, Ishan. Maafin aku, Nadine. Gara-gara Tara kamu jadi tersiksa begini. Semoga kamu bisa melewati semua ujian ini dan buktiin kalau kamu benar-benar tulus mencintai aku. Kenapa, sayang? Tara, aku harus ke kantor sekarang. Kenapa kamu bawa piringnya? Aku, aku mau membawanya ke dapur. Tara. Biar pembantu aja yang beresnya. Aku akan membawanya sendiri. Aku, aku akan membawanya sendiri. Aku tahu, Ishan. Kamu sebenarnya masih mencintai aku. Sampai jumpa.